Hai guys selamat datang kembali di asanim kali ini kita akan membahas launching team msby blackjack else ini tidak ada di manga ya bagi yang bertanya ini chapter berapa mimin tidak bisa jawab karena ini adanya di like novel baik tanpa menunggu lama-lama lagi marilah kita lanjut ke pembahasannya cerita diawali di dalam ruang ganti klub sedang berkumpul para pemain blackjack else mereka baru selesai melakukan latihan di sana terlihat Bokuto bertanya dengan Hinata apa yang akan dilakukan setelah ini lalu Hinata menjawab bahwa ia akan mencari makan dengan jawaban itu Bokuto menyarankan untuk mencari daging bersama ajakan Bokuto tidak hanya menarik minat Hinata bahkan semua pemain yang ada di ruangan itu tertarik berkat ketertarikan dengan daging di dalam ruangan jadi gempar soal daging mereka berdiskusi soal daging apa yang akan mereka beli di tengah kegemparan masuklah sang setter Mia Atsumo dia mengusulkan sebuah tema untuk Vandai tahun ini tema yang ia sarankan adalah kehancuran dan kelahiran kembali namun pembicaraan Atsumo tidak digupris Bokuto menyarankan untuk membahas Vandai esok saja karena mereka sedang sibuk dengan daging saat ini ternyata tidak hanya Bokuto Sakusa pun tidak tertarik membicarakan Vandai terlihat Sakusa langsung keluar ruangan sambil berkata aku akan melakukan apa saja kecuali tos lalu skip hari itu pun tiba tepatnya di taman hiburan lokal acara itu dihadiri oleh penggemar keluarga dan teman-teman para pemain terlihat dari pinggir panggung Bokuto mengintip penonton yang penuh sesak namun Atsumo terlihat memancarkan aura gelap dan suram hal itu karena tema yang ia ajukan tempo hari ditolak seorang staff mengumumkan untuk bersiap-siap Atsumo mulai berdiri dengan enggan di sebelahnya Hinata melompat-lompat melakukan pemanasan Sakusa dengan enggan melepaskan maskernya dan ada seorang dengan jas bulu serigala hitam sedang melakukan peregangan orang itu adalah maskot blackjack else yaitu Jakasuke dengan mengabaikan instruksi Bokuto langsung berlari ke atas panggung Hinata berteriak tunggu Bokuto san belum saatnya dengan itu tirai dibuka hal pertama dalam acara itu adalah perkenalan diri para atlet akan naik ke panggung satu persatu untuk memperkenalkan diri mereka masing-masing pertama adalah Bokuto Kotaro dia mengobrol dengan pembawa acara sampai jatah waktunya habis itu pun masih kurang yang kedua adalah Mia Atsumo terlihat penonton sangat senang terutama para wanita yang hadir karena bukan di pertandingan Atsumo memperlihatkan senyum palsu untuk menyenangkan penggemarnya yang ketiga adalah Giyomi Sakusa ya kita tahu sikap Sakusa ia adalah orang yang sangat dingin ia hampir tidak berkata apa-apa di atas panggung namun kepiawaian pembawa acara membuat penonton sedikit senang kemudian tiba waktunya pemain baru untuk memperkenalkan diri yaitu Hinata Soyo ia sangat gugup sehingga ia naik panggung berjalan dengan mengayunkan tangannya ia berdiri tegak lurus lalu mengambil mikrofon dan berbicara dengan terbata-bata aku aku nomor 21 Hinata Soyo 22 tahun makanan favorit saya Tamago Kakek Gohan melihat kegugupan Hinata penonton yang awalnya ramai jadi terdiam Hinata melanjutkan sampai saat ini aku berada di Brazil melihat kegugupan Hinata yang semakin menjadi-jadi Bokuto tiba-tiba naik panggung dan merebut mikrofon sambil berkata Hinata adalah muridku mendengar kata itu penonton bersorak-sorai memecah keheningan acara kedua adalah untuk berdansa terlihat anggota klub sudah bersiap mereka mengenakan rambut wik dan memakai eyeshadow biru dan mengenakan lipstik juga penonton terlihat bergembira dan ada yang merekam dengan ponsel semua pemain menari kecuali Sakusa dan Hinata Sakusa sudah pasti tidak mau dia terlihat bersembunyi di belakang panggung sedangkan Hinata bertugas mengambil video dan mengatur musik setelah selesai menari diadakan voting untuk menentukan pemain paling bersinar tanpa disadari ternyata di salah satu penonton berkumpul mantan pemain Inarizaki bagi mereka mengolok-olok Atsumo adalah hiburan tersendiri Ojiro Aran tertawa berbahak-bahak melihat tingkah laku Atsumo setelah semua kertas pemungutan suara terkumpul dan akan segera diumumkan siapa pemenangnya tiba-tiba Atsumo menghilang dikarenakan Atsumo tidak ada maka yang diumumkan hanyalah juara satu dan juara dua pengumuman pun dimulai yang menjadi juara satu adalah Sang Ace yaitu Oliver Barnett dan yang menjadi runner-up adalah Bokuto Kotaro andai saja Atsumo ada maka dia akan berada di urutan ketiga kedua pemain maju ke depan panggung dengan senyum puas kecuali Bokuto yang terlihat tidak terima mendapatkan posisi kedua maskot Jakasuke pun melompat untuk memeluk Barnett dan Bokuto para mantan klub Inarizaki bingung karena tidak ada Atsumo disana yang curiga adalah Osamu dia terus mengamati tingkah laku kembaranya itu sejak acara dan saat tadi dia berpikir Atsumo sedang merencanakan sesuatu hal itu pun terbukti setelah Kapten Tsugo Meian mengucapkan kalimat penutup semua pemain berjalan turun panggung namun tiba-tiba kepala Jakasuke jatuh dan mengagetkan seluruh anggota Bokuto mencoba mengambil kepala Jakasuke dan betapa kagetnya dia setelah melihat bahwa yang memakai kostum Jakasuke adalah si Atsumo kekagetan Bokuto membuat ia melepas kembali kepala Jakasuke hingga tergelinding ke panggung usut punya usut ternyata Atsumo bertukar kostum dengan Jakasuke ketika ia kembali dari toilet terima kasih telah menonton!